Jangan panik dan juga jangan riso ya Sobat Kratip Jika gas LPG yang ada di dapur dan sedang digunakan untuk memasak Tiba-tiba habis ya Sobat Kratip bisa menggunakan cara seperti ini Karena cara seperti ini bisa menjadi solusi ya Jika gas di rumah itu tiba-tiba habis ya Sobat Kratip Jadi Sobat Kratip tidak perlu buru-buru membeli gas LPG yang baru ya Untuk melanjutkan memasak Sobat Kratip ya Dengan cara seperti ini Sobat Kratip bisa berhemat tentu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Sobat Td Kratip Berjumpa lagi dengan channel Td Kratip Channel Kratip tanpa batas Oke Sobat dengan barang bekas seperti ini Sobat Kratip tidak perlu lagi ya Panik jika gas LPG di rumah Sobat Kratip itu tiba-tiba habis ya Ketika sedang digunakan untuk memasak Dengan barang bekas seperti ini Sobat Kratip bisa melanjutkan masak ya Tanpa harus menggunakan gas LPG lagi ya Sobat Kratip Dengan cara yang sangat simpel sekali Dan tentu juga sangat mudah digunakan ataupun dipraktikan Oke Sobat Kratip langsung saja ya Caranya seperti apa Untuk menggunakan barang bekas ini sebagai pengganti gas LPG Sobat Kratip disini cukup sediakan ya Bisa menggunakan kaleng bekas Biskuit bekas ya Yang penting dia itu berbahan yang tidak mudah terbakar Sobat Kratip Oke selanjutnya disini saya sudah menyiapkan satu lagi bahan yaitu namanya Ada kayu bakar dan baru saja saya siapkan yaitu tisu ya Tisu, kertas tisu Sobat Kratip juga bisa menggunakan kertas yang lain ya Yang bekas yang sudah tidak digunakan lagi ya Kita bisa manfaatkan untuk menjadi solusi ya Jika gas LPG di rumah Sobat Kratip itu habis ya Ketika sedang digunakan memasak Langsung saja ya untuk potongan-potongan kayu seperti ini Tinggal dimasukkan saja ke wadah yang sudah dipersiapkan Dan seperti ini ya Sobat Kratip caranya sangat simpel sekali Lalu disini untuk bahan yang terakhir disini Saya juga sudah menyiapkan yaitu namanya minyak goreng bekas ya Ataupun jelantah Tinggal disiramkan saja seperti ini ya Disuruh-suruhkan saja ya Sobat Kratip Dan setelah seperti ini Kita tinggal membakarnya Sobat Kratip ya seperti ini Dan ini sudah bisa menjadi pengganti LPG ya Sobat Kratip Dan kita bisa melanjutkan masak Sobat Kratip ya Tanpa harus seburu-buru membeli gas LPG yang baru Terlebih lagi kalau musim-musim rame ya Seperti sekarang ini Sehabis lebaran itu Kalau di kampung-kampung itu agak susah ya Untuk gas LPG Susah sekali ya dicari di warung-warung Suka langka Dan untuk harganya pun biasanya melambung tinggi ya Berbeda dari sebelumnya ya Seperti hari-hari biasa ya Untuk harganya stabil Dan kalau musim-musim rame seperti ini Tiba-tiba untuk harganya itu melambung Dan tentu juga langka ya Untuk gas yang baru yang sudah diisi Oke Sobat disini langsung saja ya Kita saya akan mencoba untuk memasak air ya Merebus air seperti ini Dan ini untuk apinya sangat stabil sekali ya Karena dia bisa dari wadah yang terbuat dari plat itu Bisa mengalirkan panas juga ya Jadi otomatis untuk apinya bisa stabil Sobat Kreatif ya Jadi tidak langsung mati ya Ketika kita gunakan seperti ini Dan otomatis ini akan sangat hemat sekali ya Sobat Kreatif Dan saya pastikan ini akan bisa mengurangi biaya ya Biaya untuk membeli gas yang Ataupun mengisi ulang gas baru ya Sobat Kreatif Dan dengan cara seperti ini Sobat Kreatif tidak perlu khawatir lagi ya Ketika gas di rumah itu habis ya Tiba-tiba ketika sedang digunakan Oke Sobat disini saya akan percepat sedikit ya Sampai air yang sedang saya rebus ini Menggunakan kompor darurat ini Bisa matang ya Sobat Kreatif Terima kasih telah menonton Oke sobat kreatif bisa dilihat ya untuk uap dari air yang sedang dimasak itu keluar ya Menandakan ini airnya sudah mulai matang ya mulai panas dan itu bisa kita pergunakan ya untuk airnya mungkin untuk menyeduh kopi ataupun untuk keperluan yang lain ya sobat kreatif Dan oke sobat kreatif semoga trik sederhana kali ini bisa bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh